Sudah sejak lama, masyarakat Kota Singkawang, Kalimantan Barat mengeluhkan aksi balap liar yang dilakukan oleh puluhan remaja pada Kamis atau Minggu Dinihari di beberapa titik, seperti Jalan Dipenogoro, Jalan Sejahtera, dan Jebatan Agen. Beberapa waktu lalu, aksi balap liar sempat berujung pengeroyokan oleh beberapa orang yang terlibat balap liar terhadap seorang pemuda. Polisi pun sudah menangkap tujuh orang pelaku pengeroyokan. Aksi yang meresahkan warga itu kini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Singkawang. Pemkot memastikan akan mengencarkan patroli gabungan dan melarang pelajar membawa kendaraan ke sekolah. Yang jelas, kita serius dan melibatkan semua pihak, termasuk unsur sekolah, untuk melakukan tindakan yang bersifat edukatif, preventif, preemptif, sampai represif yang terukur di lapangan, supaya bukan hanya persoalan balap liar ini, tapi ekses-eksesnya, misalnya terjadi tindak kekerasan perbuatan pelang hukum, itu tidak boleh dibiarkan. Terjadi di Kota Singkawang. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan orang harus usuk beribadah, kenapa kok jadi diwarnai dengan praktik begini? Pemerintah Kota Singkawang menegaskan siap menidak tegas peserta balap liar.